Intro Evakuasi bangkai bus duta wisata yang ditumpangi rombongan peziarah asal Tangerang terkendala medan dan curah hujan. Kondisi jalan yang sempit dan menanjak ditambah hujan yang mengguyur kawasan wisata Gucci, Senin sore menyulitkan proses pengangkatan bus. Meski demikian, evakuasi bus berhasil dilakukan menggunakan alat berat kren. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan ahli dari perusahaan ATPM untuk memeriksa apakah rem tangan berfungsi dengan baik atau tidak. Polisi juga belum menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka karena masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi penumpang, pengemudi bus, dan kenek bus. Dari keterangan sejumlah saksi atau penumpang dalam bus saat kecelakaan terjadi, tidak ada anak kecil bermain rem tangan. Pada siang hari ini atau menjelang sore, alat berat tersebut sudah sampai. Dan saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi yang nantinya akan dicek oleh tenaga ahli, mengecek daripada kondisi kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan. Yang mana kali ini akan menjadi bahan kami untuk bisa menentukan atau menyimpulkan penyebab-penyebab daripada terjadinya kecelakaan. Getar-getar, getar-getar itu ganjelannya lepas, jadi meluncur, supirnya keneknya dihubungan pergi, nggak ada. Oh yang di dalam bus ada berapa? Biasanya nggak tahu ya. Banyak juga ya? Banyak juga yang pada luka-luka berat. Kalau ada info itu, anak kecil bermainan itu gimana? Nggak ada. Nggak ada anak kecil, orang saya di depan. Nggak ada anak kecil. Sama mobil getar-getar, kali ini dia geser bawa itunya, ganjelannya. Dua saksi yang diperiksa polisi, yakni pengemudi bus Romiani, warga Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan kenek bus Andri Yulianto, warga Cipayung, Jakarta Timur. Keduanya masih menjalani pemeriksaan penyidik Satlantas Polres Tegal. Fikri Hidayatulo, TVRI, Jawa Tegah.